Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI GKR atau Hemas inginkan adanya amandemen kelima undang-undang dasar 1945. Hemas menjelaskan ada beberapa pasal yang menurut DPD harus dilakukan amandemen guna memberikan penguatan. Diharapkan dengan dilakukannya amandemen bisa membuat DPD terlibat dalam pengambilan keputusan. DPD juga memikirkan bagaimana kita bisa panik sedikit memperbaiki ketatan negara-negara kita. Masih banyak juga yang mengharapkan keputusan amandemen ini bisa dilaksan. Penguatannya nanti seperti apa sih? Penguatannya paling sedikit karena kami ini kemenangannya masih berbatas. Khususnya untuk berkaitan dengan daerah. Jadi itu kalau untuk yang lain-lain ya misalnya untuk masalah pertahanan keamanan dan sebagainya saya kira itu bukan namanya DPD. Yang banyak hal yang kami ini akhirnya dituntut oleh konstituen ya. Konstituen yang di daerah ini karena kami tidak bisa itu memutuskan. Bidangnya akan disetara dengan DPR? Kenapa? Levelnya akan setara dengan DPR? Ketika dikuatkan atau bagaimana nantinya? Kalau bidang tertentu sebetulnya harapan kami ya harus setara dengan DPR. DPD sendiri terus menggalang dukungan. Seperti belum lama ini DPD mengunjung Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Muhammad Iskandar untuk meminta dukungan agar amendemen bisa dilakukan. Dari Jakarta tim Republika TV melaporkan. Sudah dan habis sa fermurnminya. KetExamu! Saat... Sudah jumpa. Terima kasih telah menonton!